Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Sujarwo MPD Yang kami hormati, Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Dr. Bujirianto MPD Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Gredupedia 2021 Alif Nur Rahman Serta teman-teman Teknologi Pendidikan 2017 yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya Sehingga kita dapat berkesempatan untuk hadir dalam acara ini Sebelumnya, perkenalkan saya Anggun Nanggara Kusuma dan rekan saya Wandira Sebagai Master of Ceremony yang akan membantu babak, ibu dan hadirin sekalian selama acara berlangsung Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini Yang pertama, pembukaan Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya Ketiga, sambutan dari Ketua Panditia Keempat, sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Yang kelima, sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Serta pembukaan kegiatan Kemudian dilanjutkan dengan penampilan tari gembira oleh peserta kontes lukis Acara selanjutnya yaitu penjelasan kegiatan Dan diakhiri dengan penutup Untuk mengawali pembukaan pameran Gredupedia pada hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa, disilahkan Berdoa tidak dibatasi Selanjutnya, ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin, disilakan untuk mengikuti Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Yang saya banggakan teman-teman Panitia Gritopedia 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi syukur kita hasilkan kepada jundungan Nabi Agung Muhammad S.W. atas rahmat serta hidayahnya Sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pameran D2Pedia 2021 Saat ini sebagai sektor mengalami goncangan hebat karena pandemi COVID-19 Salah satunya adalah sektor pendidikan Sektor pendidikan harus berkolaborasi dengan teknologi Agar tetap menghirup nafas panjang pendidikan Serta melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa kita Oleh karena itu kami menyelenggarakan pameran virtual berbasis teknologi terbesar dan pertama di Indonesia Tentu yang kita tunggu-tunggu adalah gelar karya mahasiswa teknologi pendidikan di 2017 Selain itu ada rangkaian kegiatan yang menarik untuk diikuti Yang pertama adalah seminar nasional Kemudian pelatihan paranti kelas Kemudian pelatihan job learning Kemudian ada lomba fotografi Serta kontes pelukis untuk anak sekolah dasar Sebelum saya menutup temputan pada kali ini Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Pertenggaraannya pameran D2Pedia 2021 Saya juga mewakili pohon-pohon maaf yang sebesar tentangnya Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Saudara Alif Nurohman atas sambutannya Kemudian sambutan dari Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Yang akan diwakilkan oleh Bapak Deni Hardi Yanto MPD Dipersilahkan Halo Pak Kajur ada itu Silahkan Saya sudah di webnya soalnya Oke baik Baik mohon izin Pak Kajur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Jujuh syukur kita pajatkan Waalaikumsalam Wr. Wb Tuhan Yang Maesah Pada kesempatan pagi hari ini Kita semua diberikan kesehatan Mudah-mudahan diberikan kesempatan Sehingga bisa menghadiri Pembukaan Pameran Teknologi Pendidikan Yang bertajuk Gredupedia Yang saya hormati Ini ada Prof. Anik Gupron Wr. 3 Pak Sunggono Ibu Chris Ibu Novi Dan Pak Kajur Sendiri Mohon izin Ini Bapak dan Ibu Serta mahasiswa sekalian Yang berbahagia Jadi Pameran Teknologi Pendidikan ini Merupakan rangkaian Sebenarnya dari mata kuliah Pameran TP Nah karena Situasi pandemik Biasanya kita itu Pamerannya itu Langsung begitu ya Di sebuah tempat Di gedung Begitu Tapi karena pandemik ini Maka Ada-ada mahasiswa Ini memiliki kreasi Untuk menyelenggarakan Pameran secara virtual Sudah ada Alamat webnya Yaitu Gredupedia.id Bapak Ibu Dan mahasiswa sekalian Bisa membuka link itu Maka disana Ada begitu banyak Karya mahasiswa Baik itu berupa Media pembelajaran Yang bentuknya E-book Multimedia Kemudian audio Ya Itu ada di Gredupedia.id Linknya gelar karya Nanti dibuka linknya gelar karya Maka disitu ada Karya-karya adik-adik mahasiswa Dalam rangka Pameran ini Kemudian juga Ada beberapa Kegiatan pendukung Untuk Menyukseskan Pameran ini Ada seminar Kemudian ada Parenting kelas Ada Lomba-lomba Begitu ya Dan begitu banyak Kegiatan lainnya Itu sebenarnya Dalam rangka Menyukseskan Kegiatan pameran ini Atas nama Resen pengampu Mata kuliah Dan tentu juga jurusan Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Adik-adik mahasiswa Yang sudah berkreativitas Luar biasa Begitu ya Sehingga Terselenggaranya Kegiatan Pameran TTI ini Pameran ini Akan berlangsung Mulai hari ini Sampai dengan tanggal 10 Ya Sampai dengan tanggal 10 Jadi ada 4 hari Tetapi nanti Untuk webnya Itu akan On terus Ya Insya Allah Nanti Mahasiswa atau Halayak luar itu Bisa menyaksikan Atau bisa melihat Media pembelajaran Ya Produk-produk Karya mahasiswa Di web tersebut Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Semua dukungan Dari berbagai pihak Lebih khusus Dari jurusan Pak Kajur Pak WR Ya Pak Sungkono Dan Bapak Ibu dosen Yang lain Karena bekat Dari Bimbingan Ya Tugas mata kuliah Ya Dan seterusnya Sehingga Produk-produk Dari adik-adik ini Bisa dipamerkan Nah Kami mohon maaf Juga Selaku dosen pengampu Ini Jika Apa Kegiatan dari Adik-adik mahasiswa ini Masih banyak Kekurangannya Atas nama pribadi Bisa mengampu Mata kuliah ini Kami mohon maaf Ini Merupakan Pertama Ya Pameran yang pertama Yang digelar Dalam bentuk digital Sehingga Kalau masih ada Hal-hal yang kurang Kami mohon maaf Yang masih besar-besar Dari saya Seperti itu Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Denny Atas sambutannya Selanjutnya Karena Disini Sudah ada Ketua Jurusan Kurikulum Dan teknologi pendidikan Maka Kepada Bapak Dokter Puji Rianto Kami harapkan Untuk memberikan Sedikit sambutannya Kepada Bapak Dokter Puji Rianto MPD Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senior kami Prof. Ani ada Bu Dr. Chris dan Bapak Sungkono MPD serta Ibu sekalian dosen jurusan KTP terima kasih atas kehadirannya dan Pak Deni Hardianto MPD selaku dosen pengampu yang telah setia untuk mendampingi adik-adik mahasiswa serta para mahasiswa semua Angkatan 2017 yang sangat kami banggakan baik, tadi sebenarnya sudah diwakili Pak Deni cukup, tapi kalau diminta saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama izinkanlah kami selaku pengurus jurusan menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini Gredopedia yang dimulai dari beberapa rangkaian kegiatan kompetisi, kompetisi, kemudian ada kontes, ada seminar KWU, kemudian ada parenting dan sebagainya Nah, satu hal yang perlu dipahami bersama, bahwa kegiatan di mata kuliah pameran ini memang sangat strategis terutama untuk menginformasikan tentang keberadaan atau eksistensi daripada jurusan yang dimana, kalau saya mengutip dari Ibu Dr. Chris begitu itu adalah facilitating learning and improving performance. Jadi, ini bagian dari bahwa kita adalah jurusan yang memiliki kompetensi untuk melakukan itu Nah, sebenarnya ada keuntungan berkenaan dengan pandemik. Jadi, kita bisa menjangkau masyarakat luas terkait dengan pameran ini beda dengan konvensional, sehingga sebenarnya nilai-nilai strategis dari teknologi informasi komunikasi itu bisa kita manfaatkan. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola konten itu ya, bagaimana itu bisa user plan kemudian bisa ibaratnya nanti menjadi lirikan, top rating, dan sebagainya Nah, mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu semua dan juga teman-teman mari kita apa namanya, share ya ini link ini kemana-mana bahkan sampai keluarga ini kita akan sampaikan, dilihat Saya kira itu saja, namun sebelum apa namanya saya tutup mari kita doakan bersama-sama Pak Ibu dosen kita saat pun yang sedang sakit kemarin dapat berita Mas Adrian retama itu sedang sakit karena kecelakaan kita doakan mudah-mudahan cepat segera pulih dan bisa segera menyelesaikan studinya Nah, bagi teman-teman yang 2017 karena sudah mendekati ini nanti mohon tugas akhirnya juga bisa segera dipikirkan diselesaikan Sekali lagi Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua Pak Dekan Bapak Ibu mengakumulasi dari apa namanya kompetensi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu sehingga menjadi wujud seperti ini dan di tahun-tahun berdatang kita bisa melenggarakan yang lebih baik lagi Sekali lagi terima kasih Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Puji Rianto Baik Dikarenakan Bapak Dekan belum bisa menghadiri Zoom pada pagi hari ini kami memohon kepada Bapak Puji Rianto untuk sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini Kepada Bapak Puji Rianto disilahkan Baik Bapak Ibu yang saya hormati mohon izin padekan terutama untuk mewakili dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Allah SWT maka pameran virtual Redopedia tahun 2021 dinyatakan dibuka Terima kasih Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik memasuki acara yang selanjutnya yaitu penjelasan dari Redopedia itu sendiri maka kami akan menginformasikan kepada seluruh hadirin sedikit gambaran mengenai Redopedia Redopedia adalah pameran tahunan dari teknologi pendidikan yang berisi gelar karya media-media pembelajaran hasil karya mahasiswa teknologi pendidikan angkatan 2017 hasil karya tersebut dapat diakses melalui website gradopedia.id mulai hari ini Selain itu Gradopedia juga memiliki kegiatan-kegiatan yang beragam dimulai dari kompetisi fotografi kompetisi lukis bagi anak tingkat dasar gelar karya seminar nasional pendidikan yang akan kami selenggarakan besok tanggal 5 Januari 2021 parenting kelas pada tanggal 6 hingga 7 Januari 2021 pelatihan joyful learning pada tanggal 8 sampai 9 Januari 2021 serta nanti akan ada puncak acara dan closing ceremony yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2021 agar tidak ketinggalan dari kegiatan-kegiatan tersebut semua pengunjung dapat mengakses website dan youtube channel gradopedia.id bagaimana cara masuknya? mari kita simak video berikut ini halo sobat gradopedia nantikan kembalihan pameran pendidikan online pertama di Indonesia yang dipersembahkan oleh mahasiswa teknologi pendidikan UND gradopedia akan menghadirkan mini-kelas kompetisi fotografi kontes lukis gelar karya seminar nasional dan pelatihan online pameran dapat diakses melalui website gradopedia.id setelah masuk ke website kamu bisa langsung mengisi buku tamu kemudian melihat berbagai macam media pendidikan yang disajikan dengan berbagai format media kamu bisa mendaftar kegiatan mata kompetisi yang diadakan oleh gradopedia kamu juga bisa tanya-tanya mengenai gradopedia melalui fitur live chat kemudian ada live streaming pembukaan dan demonstrasi media pembelajaran pada tanggal 4, 6, dan 10 Januari 2021 gradopedia building excellent for education wah seru banget ya untuk acara gradopedia.id itu sendiri untuk acara untuk kemerian acara ini apa saja yang ada di gradopedia.id? ya sampai saat ini sangat banyak perkembangan yang sudah kita dapatkan ya terutama untuk acara besok pagi kita ada seminar nasional dan sampai saat ini ternyata sudah ada 200 lebih peserta yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan seminar nasional kemudian ada juga kontes lukis pesertanya banyak sekali dan kemarin ada siapa aja Mbak Dir untuk kontes lukis ini ada 2 kelas jadi untuk kelas bawah dan kelas atas dari sekolah dasar dan untuk jumlah peserta mencapai 70 peserta lebih untuk kontes fotografi juga ternyata kita sudah mendapatkan peserta yang cukup banyak begitu juga dengan kelas parenting dan kelas pelatihan online untuk mengikuti kegiatan dan melihat update kegiatan kita hadirin sekalian bisa langsung mengakses web kita yaitu di gradopedia.id ingat gradopedia.id kepada para hadirin ketika mau mengingatkan ketika mengakses web gradopedia.id jangan lupa untuk mengisi buku tamu dan apabila mengalami kesulitan hadirin bisa langsung melakukan chat melalui fitur yang ada di web kami karena panitia sudah siap untuk membantu seluruh hadirin apabila hadirin mengalami kesulitan dalam mengakses web kami seperti itu selanjutnya kalau kita lihat perkembangan dari zaman ini juga menuntut kita untuk terus berkembang ya mas Anggun ya kalau menurut mas Anggun apakah gradopedia yang gimana sih perbedaan pameran ini dengan pameran-pameran offline yang sebelumnya sudah dilakukan perbedaannya itu ada di pelaksanaannya yang dilakukan secara online sehingga dapat menjangkau kepada banyak halayak atau hadirin yang lebih banyak serta untuk kebermanfaatannya dapat mencakup kepada seluruh seluruh hadirin yang ada di Indonesia maupun di dunia jadi memang dari panitia sendiri menyiapkan pameran online ini supaya lebih fleksibel bagi seluruh hadirin dan penikmat-penikmat dan sifitas akademik atau mungkin pelaksana kegiatan pendidikan kayak gitu untuk media-media sendiri itu siapa sih mas Anggun yang bikin untuk media-media itu sendiri yang bikin adalah ada angkatan dari 2017 teman-teman angkatan dari 2017 mana suaranya ya betul sekali kemudian apa aja nih medianya yang udah disiapin panitia oke media yang telah disiapkan oleh panitia itu adalah berupa multimedia interaktif video pembelajaran interaktif video pembelajaran maaf audio lalu alat permainan edukatif ada juga poster terus ada lagi ape nanti juga ada reviewnya dan review ini akan kita sajikan melalui live youtube dan ada juga bisa diakses melalui web gradopedia jadi tidak perlu khawatir jika nanti ada pertanyaan atau misalnya tertarik dengan medianya hadirin bisa langsung melihat dan mengikuti kegiatan review media untuk selanjutnya kita juga mau membahas sedikit tentang gradopedia untuk mengikuti kegiatan gradopedia ini untuk masuk dari web sendiri hadirin tidak perlu khawatir karena tidak ribet kita menggunakan interface yang sangat mudah hadirin bisa langsung mengakses saja mengeklik gradopedia.id nanti akan ada banyak sekali fitur yang bisa hadirin sekalian nikmati oh iya untuk kegiatan seminar online nih siapa sih yang jadi pematerinya untuk pemateri ada Pak ada Pak Buki Setiawan dari 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 Yayasan Sekolah Merdeka tau gak ya Sekolah Merdeka iya yang itu loh punyanya Ibu Najula Sihab wow menarik sekali ada satu pemateri lagi yaitu Ibu Diana beliau adalah dosen psikologi UGM akan ada materi yang sangat bermakna banget nih kebesok yang akan kita bahas di kegiatan seminar nasional yang mengejutkan lagi pesertanya ini sangat melebihi dari ekspektasi panitia karena ternyata banyak sekali yang antusias dan ingin mengikuti kegiatan seminar online kemudian untuk kegiatan gelar karya ini bakal dilaksanain berapa lama mas untuk kegiatan gelar karya nanti ada dua hari dua hari ya mbak Dir tiga hari malah tiga hari tiga hari ada kegiatan review review media dari teman-teman angkatan 2017 itu nanti akan dapat disaksikan melalui youtube channel gredopedia di gredopedia.id atau gredopedia official untuk presentasi gelar karyanya sendiri pada tanggal 4 Januari 2021 ada multimedia PPT ebook dan multimedia dan media audio untuk tanggal 5 Januari ada multimedia unity ada video dan ada ape kemudian jika hadirin akan mengakses pada link youtube nanti bisa langsung mengakses jadwalnya pada web gredopedia seperti itu baik selamat datang kepada bapak sujarwo selaku dekan fakultas ilmu pendidikan universitas negeri yogyakarta yang telah hadir pada acara pembukaan gredopedia pagi hari ini baik karena pak jarwo sudah hadir maka untuk selanjutnya dipersilahkan kepada bapak sujarwo MPD selaku dekan fakultas ilmu pendidikan universitas negeri yogyakarta untuk memberikan sambutan kepada bapak sujarwo dipersilahkan terima kasih mas mbak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah jualamin walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang akan menghormati bapak wakil dekan bidang masukan dan alumni bapak ketua jurusan TP bapak ibu dosen senior di TP kemudian ibu sekretaris jurusan bapak pendamping yang kami banggakan teman-teman IMA TP dan juga mahasiswa panitia semuanya kegiatan pada pagi hari ini yang dikemas dalam kegiatan BUP media sebentar saya buka dulu ya dalam kegiatan BUP media dengan cerangkan kegiatan tadi sebelumlah marilah kita panjatkan asa syukur kita pada Allah Tuhan Yang Masa yang sampai hari ini menit ini detik ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kesehatan kekuatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan Kertu Media Maswa TP yang kegiatan unggulan di TV setiap tahun kami dari pimpinan fakultas mengucapkan selamat dan terima kasih yang banyak-banyaknya diselah-selah kesibukan teman-teman semuanya mahasiswa bisa menyempatkan waktunya karyanya kesempatannya lebih-lebih ini ada seniornya yang selalu mendampingi Pak Deni Pak Agung dan Pak Estu kemudian juga Pak Ibu yang lain juga yang terus mempersiapkan kegiatan-kegiatan unggulan di TP sehingga TP memiliki jangkauan yang sangat puas dan juga punya kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita saat ini Bapak Ibu yang sangat hormati mohon maaf ini saya terlambat masuk karena tadi kami baru koordinasi dengan Pak PLT Rektor dan Pak Wierguah bisa kentang hal terkait dengan teknis kita pengelolaan di UNJ dan juga di kegiatan-kegiatan lain maka tadi juga kami sampaikan pada beliau intinya hari ini selamat teman-teman semuanya masuk pertama langsung tune in artinya belajar habis liburan panjang langsung ada kegiatan ini satu kegiatan yang sangat mulia sangat strategis mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini nanti berjalan dengan baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa kondisi seperti ini TP teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat strategis di dalam mengembangkan meningkatkan kualitas pembelajaran kualitas pendidikan di negara kita ini karena saat ini tidak ada sekolahan tidak ada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan media pendidikan media pembelajaran di samping itu juga saya yakin di TP ini dengan 4 kawasan besar yang dikembangkan di TP itu semuanya sangat dibutuhkan di era di kondisi seperti saat ini tadi saya dengarkan arangkan kegiatan selama 3 hari mulai mereview media kemudian ada seminar seminar nasional menghadirkan pakar-pakar pendidikan dan juga membelajar masyarakat kemudian juga ada banyak kegiatan terkait dengan pembuatan media mereview media PPT dan lain-lain ini harapan kami apa yang hari ini dipersiapkan dengan rangkaian kegiatan itu outputnya jelas targetnya jelas capaannya jelas sambil evaluasi sambil kira-kira apa yang bisa dikembangkan di waktu-waktu yang akan datang harapan kami nanti untuk acara DS UNJ teman-teman TP ikut mewarnai kegiatan-giatan kami karena VIP adalah menjadi homebisnya ini pak Denny ini karena homebisnya nanti untuk DS UNJ itu adalah VIP kami mohon untuk teman-teman mahasiswa ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan mungkin nanti ada pameran dikaitan dengan media dikaitan dengan DS kemudian juga ada talk show ada kegiatan seperti biasanya dulu pak Denny itu menjadi salah satu unggulan program DS kita yang bisa kita pamerkan pada masyarakat meskipun kegiatan kita masih daring di awal mudah-mudahan di akhir bulan-bulan Agustus September itu sudah mudah-mudahan kondisi sudah aman kita berdoa terus kepada Allah mudah-mudahan pandemi segera ditentaskan meskipun tadi pagi saya bisa membaca lagi munculnya varian baru yang namanya disease X yang ini lebih mengerikan wajib tapi kita gak usah galau gak usah takut hidup mati itu kan di tangan Allah yang penting yang hadir hari ini marilah kita semuanya yang masih yang masih diberi kesempatan untuk hidup untuk menghirup darah segar marilah kita tingkatkan keimanan ketahuan kita pada Allah dan ikutilah protokol-protokol kesehatan yang disampaikan harapan kami semua warga teman-teman semuanya kita jaga kita doakan terus mudah sihat oh iya saya lupa kalau gak salah ini teman-teman TP ini ada teman-teman TP juga ada teman-teman yang kalau gak salah laporan ke saya itu ada yang ketelakaan yang hari ini diopnam di DIH penanti Pak Kacur dan Bapak Ibu dosen coba dicek mahasiswa angkatan berapa itu mari kita doakan dulu teman-teman yang teman-teman yang ketelakaan tadi udah ada tempat mentah yang lain kami harapkan baik yang sudah di Jogja maupun yang masih di rumah tolong betul untuk jaga kesehatan karena klasternya mengerikan saat ini kemudian juga olahraga ditingkatkan gisinya ditingkatkan kepada ini ya dan teman-teman kemudian olahraganya juga ditingkatkan dan imunnya meningkat jika tidak mudah kena penyakit itu terasa pengantaran saya itu selamat teman-teman semua panitia ya sudah melaksana kegiatan ini saya bangga saya senang mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi dan TP saya juga orang TP juga mudah-mudahan juga ikut bantu mengembangkan oke terima kasih walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan penampilan tari yang akan ditampilkan oleh peserta kontes lukis mari kita saksikan penampilan dari teman-teman adik-adik kita peserta kontes lukis terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Nantikan Selamat menonton Kemudian Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Halo Kemudian Nantikan Kemudian Kemudian Nantikan Nantikan Kamu Halo Nantikan Nantikan Dan Nantikan 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 Kemudian Nantikan 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 Nantikan